Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sob, selamat datang kembali di youtube channel Pada kesempatan kali ini sob, aku mau share ke kalian Cara mengembalikan aplikasi google playstore yang telah hilang Ataupun terhapus sob ya Jadi disini saya menggunakan hp android realme Yang mana google playstore di hp ini sudah hilang Ataupun terhapus sob ya Jadi jika google playstore tidak ada Otomatis kita tidak bisa melakukan update aplikasi Atau menginstall aplikasi lain di google playstore Apalagi buat pengguna aplikasi whatsapp Yang aplikasinya sudah keadaan luarsa Karena terdapat update terbaru Tapi tidak bisa update karena google playstore nya telah hilang Pasti bikin panik kan sob Jika kita tidak tahu cara mengatasinya Oke untuk caranya sangat mudah Yang perlu kita lakukan adalah download kembali aplikasi google playstore nya Namun sebelumnya silahkan dipastikan dulu bahwa aplikasi google playstore memang benar-benar terhapus sob Bukan dinonaktifkan Nah bagaimana cara kita tahu bahwa aplikasi google playstore terhapus atau dinonaktifkan Caranya silahkan buka aplikasi pengaturan Lalu scroll ke bawah Cari menu aplikasi Jadi untuk hp realme, oppo, vivo biasanya ditulis manajemen aplikasi sob Namun untuk hp android lainnya seperti samsung, infinic, huawei, dan lain-lain Silahkan kalian sesuaikan sendiri Pokoknya ujungnya tertulis aplikasi Masih juga bingung silahkan komen di bawah ini sob ya Nanti saya supirin Oke selanjutnya untuk hp yang sudah ada menu pencarian aplikasi Bisa cari saja langsung dengan ketik kata google Yang belum ada menu pencarian silahkan scroll saja sampai ke bawah Dan jangan lupa juga untuk aktifkan tampilkan aplikasi sistem Supaya semua aplikasi bisa tampil sob ya Jika memang tidak ada maka kita bisa mendownloadnya kembali Namun jika ada kita bisa klik aplikasi google playstore tersebut Contohnya seperti ini Maka disini akan terdapat tombol aktifkan di bagian sini sob ya Karena jika aplikasi google playstore dinonaktifkan Tapi kita menginstallnya yang baru Maka proses install pun tidak akan berhasil sob ya Oke sekarang kita masuk ke cara download aplikasi google playstore Caranya silahkan buka aplikasi browser Bebas mau browser apapun Selanjutnya klik di kotak pencarian Lalu ketikan apk pur Jika sudah lalu enter Oke lanjut kita klik website apk purnya Lalu klik unduh yang ini Lalu kita klik unduh apk purnya Dengan klik yang ini sob ya Oke sekarang kita bisa tunggu sampai proses download aplikasi apk purnya selesai Jika sudah berhasil download apk purnya Langsung saja kita klik aplikasinya Lalu kita install seperti aplikasi biasa Untuk menginstall aplikasi di luar google playstore Maka kita harus mengaktifkan fitur penginstalan sumber tidak dikenal sob ya Oke sob jika proses install aplikasi apk pur sudah berhasil Langsung saja kita buka aplikasinya Selanjutnya aplikasi ini akan meminta akses perizinan Untuk bagian telpon kita bisa pilih saja tolak Karena tidak penting juga sob ya Jadi untuk pengaksesan memori penyimpanan di perangkat kita izinkan saja Oke di halaman pertama kita disarankan untuk menginstall beberapa aplikasi lainnya Kita bisa hilangkan centang aplikasinya dengan klik select all Lalu kita klik sekali lagi untuk menghilangkan centangnya Jadi yang perlu kita disini yaitu cuma menginstall aplikasi google playstore Silahkan klik saja pada aplikasi google playstore Untuk aplikasi lain bisa juga jika kalian mau menginstall aplikasinya sekalian sob ya Oke selanjutnya tinggal kita klik saja install Dan sekarang sedang melakukan proses download aplikasi google playstore Kita bisa memantau juga di halaman download dengan klik saja disini Oke kita tunggu lagi sampai proses download selesai sob ya Oke selanjutnya kita aktifkan izinkan aplikasi dari sumber ini Jika sudah klik kembali sekali Lalu klik saja install Oke kita tunggu lagi sampai proses install aplikasi google playstore selesai Oke jika sudah terinstall untuk aplikasi google playstore nya Kita kembali saja ke halaman menu Lalu kita cari ulang aplikasi google playstore nya Oke disini sudah ada untuk aplikasi google playstore nya sob ya Coba kita buka aplikasi google playstore nya sekarang Oke mantap sekarang sudah bisa kembali download atau update aplikasi google playstore Nah untuk menghemat ruang memori internal Kita bisa menghapus kembali aplikasi apk purnya sob ya Karena setahu saya aplikasi ini mudah terkena virus iklan Oke sob begitulah kurang lebih dari saya untuk cara mengatasi aplikasi google playstore Yang telah hilang ataupun terhapus Semoga tutorial ini bermanfaat Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!